What's up Esco fans, welcome back to Time Out Dan hari ini tadi gue pagi-pagi, siang-siang ini juga gue upload sebuah video Dimana gue melatih dan juga berbagi ilmu dan juga berbagi basketball knowledge gue Bersama pemain KU 12 tahun So make sure you guys support dan juga nonton video tersebut Oke langsung aja kita ke berita pertama di NBA Dimana ada Los Angeles Lakers yang kalah dari Ocasey Thunder Dengan score 105-86 86 poin aja oleh Los Angeles Lakers Ini katanya poin terendahnya Lakers saat melawan Ocasey Thunder sejak tahun 2016 Dan tadi ada sebuah postingan Instagram yang bilang katanya Lakers tuh sengaja kalah Kira-kira kalian percaya gak nih kalau Lakers sengaja kalah nih Katanya biar mereka di second round itu ketemunya Ocasey Thunder Dan biar Houston Rockets tuh ketemunya sama Clippers aja katanya di second round Nah kalau analisa gue mungkin aja sih mereka sengaja kalah Soalnya LeBron itu di kuater keempat Kalau gak salah setelah beda poinnya jauh Mereka dia masih ketawa-tawa aja sih sama Anthony Davis gitu Jadi mungkin memang bisa aja Lakers pengennya ketemunya sama Ocasey Thunder Tapi itu tidak menjamin kalau Lakers akan menang kalau ketemu Ocasey Thunder Kalau menurut sejarah Wah biasanya tim-tim yang suka mengatur mereka pengen ketemunya siapa Di semifinal ataupun di final Itu biasanya mereka karma dan kalah biasanya gitu Tapi kita gak tau Lakers gimana nanti kalau memang sengaja ya Wah kalau memang sengaja sih biasanya karma tuh gak pernah bohong sih siap Lalu gue pengen tau nih penggemarnya Lakers ini pada worry gak sih dengan offense Lakers ini 100 poin per game LeBron sih ngomongnya gak apa-apa kalau sekarang nembaknya gak ada masuk Tapi nanti kalau bisa kalau udah masuk ke playoff nembaknya pada masuk ya Jadi itu harapannya LeBron Nah gue pengen tau aja sebenernya fans Lakers gimana masih optimis apa gak nih Kalau timnya akan menjadi juara atau tidak LeBron hari 19 poin Bright spotnya menurut gue adalah Dion Waiters Menurut gue Dion Waiters hari ini lumayan ya dengan 14 poin Tapi AD ya AD Anthony Davis ini naik turun naik turun Kayaknya kemarin abis nyetak 42 poin Kayaknya wah MVP wah Pokoknya udah MVP kaliber gitu mainnya Tiba-tiba hari ini cuma 9 poin aja Anthony Davis Jadi konsistensi ini masih dicari lah sama Lakers ya Untuk bisa untuk nanti menghadapi bahwa playoff sih Hopefully mereka bisa tune in dan bisa ketemu lah Dengan iramanya dan juga permainannya Oke dari OKC Thunder Chris Paul juga cukup konsisten selama NBA City Games ini Dia hari ini 21 poin Lalu juga Daniel Galinari dengan 19 poin Sekarang ini OKC memang ada di posisi kelima Dan Houston Rockets ada di posisi ke enam Tapi persentagenya mereka kemenangannya seri sih Tapi kayak head-to-headnya dimenangkan oleh OKC Thunder Oke next kita akan ngomongin Denver Nuggets Yang menang atas San Antonio Spurs dengan skor 132-126 Ini artinya prediksi gue melekset Karena gue membela San Antonio Spurs Dan once again setelah kemarin ini sempat mencetak 37 poin Dan 12 ribonnya Gue lupa ribonnya berapa 37 poin yang pasti Tapi hari ini Michael Porter Jr. memang gila lagi Dengan 30 poin dan juga 15 ribon Ini gokil banget Menurut gue Michael Porter Jr. ini Salah satu pemain terbaik di NBA bubble saat ini Ini kayaknya dia memang a man on a mission ya Dia tuh kayaknya pengen membuktikan kebanyak orang Apalagi tim-tim yang melewatkan dia di NBA draft Kayak wah gue bisa nih Walaupun gue 2 tahun lalu tuh cedera Tapi gue sebenernya talent gue gak ilang Jadi ini kayaknya dia bener-bener kayak termotivasi banget Untuk membuktikan itu Dan Michael Porter Jr. ini sih gila ya 3 poinnya quick release banget menurut gue Dan juga dia tinggi badan itu sangat membantu sekali Kalau dia ingin nge-point inside the pain area So, if Michael Porter bisa sekonsisten ini Selama NBA Seating Games Gue gak akan kaget nanti Kalau menitnya Gary Harris dan juga Will Barton Saat mereka comeback Menitnya gak akan banyak Akan Mike Malone kayaknya akan lebih-lebih mempercayai Michael Porter Jr. Selain MPJ ada juga Nikola Jokic yang mencetak 25 poin Serta ada juga Jara Migrant Yang tadi hari ini mulai panas kelihatannya dengan 22 poin Oke, San Antonio Spurs gue kalah Sedih juga sih Karena gue pengen juga melihat San Antonio Spurs Terus naik ke posisi 9 Terus Portland naik ke posisi 8 Biar play in game-nya Play in tournament-nya Biar Spurs lawan Blazers Biar seru lah Oke, asal game berikutnya Ada Utah Jazz Yang menang 124-115 Atas Memphis Grizzlies The Battle of Throwback Jerseys Ini dua-duanya throwback jerseysnya keren banget Gue bingung sih gue disini pilih Mungkin gue pilih Memphis yang lebih keren Kalau menurut kalian lebih keren jersey-nya Memphis Atau Utah Jazz yang throwback Gue pengen banget sih beli jersey throwback-nya ini Mungkin kalau gak jaring Jackson Jr. Jamoran Cuma susah banget nyarinya yang asli ya Sumpah deh Oke, hari ini jelas bintangnya Untuk Utah Jazz Adalah Joe Ingles Joe Ingles ini mencetak 12 poin-nya Di quarter 4 Dan dia total selesai dengan 25 poin Lalu juga Rudy Gobert Ini lumayan dominan ya Untuk Utah Jazz di both side Defense dan juga offense Dia selesai dengan 21 poin Dan juga 16 rebound Ini Memphis udah mulai pusing nih ya Dia 4 kali main kayaknya ya 4 kali kalah Lalu kemarin juga Jalen Jackson Jr. Sempat mengalami robek meniscusnya Sehingga dia tidak akan bermain lagi So, ini Memphis next gamenya harus menang sih Menurut gue Aduh gue lupa lagi lawannya siapa Tapi yang pasti Ini mereka bisa lama-lama makin turun sih Kalau mereka bisa turun ke 10 Itu akan merugikan mereka sekali Mereka kalau nggak salah Pas mau masuk ke bubble itu Lead-nya sekitar 3,5 game Dari Portland Trailblazers Sekarang bedanya hanya 1 game saja Dan hari ini Bintangnya adalah menurut gue Grayson Allen Grayson Allen ini lumayan ya Mendapatkan kesempatan Di Memphis Grizzlies Dia benar-benar membayar banget Kepercayaannya dengan kontribusi 20 poin Dia 6 kali 3 poin juga hari ini Brandon Clark sayang banget JJJ out Gue kira Brandon Clark bisa Kontribusi sebagai starter Tapi ternyata dia hanya selesai Dengan 6 poin aja sih hari ini Oke Selain itu Sekarang kita akan ngomongin Tentang Ben Simmons Ben Simmons tadi Sempat mengalami cedera Dia mengalami cedera kakinya Lututnya kok Nggak salah tadi Dalam Washington Wizards Tapi untungnya MRI-nya baliknya negatif Dan nggak ada swelling Nggak ada bengkak sama sekali So Dia kayak listetnya day to day Sekarang ini So Hopefully aja Wah kata-kata hopefully nih Rocky hopefully padi lah Dia tulis itu kayak gitu Tapi Semoga aja sih Ben Simmons sih Tidak akan kehilangan waktu Terlalu banyak Karena Philadelphia 76ers Jelas butuh sekali Servisnya Ben Simmons Nanti apalagi saat Di NBA Playoff Next Ada gue usah dikit Rumor tentang Bradley Bill Katanya di Apa ya Di incar oleh Denver Nuggets Ini menarik sih menurut gue Dengan Naiknya Michael Porter Jr. Atau dengan cemerlangnya Michael Porter Jr. Ini menurut gue Denver Nuggets punya option ya Dia itu timnya emang deep banget Apalagi di wing area Menurut gue sekarang nih Kayak Will Barton Dan juga Gary Harris ini tuh Bisa dituker menurut gue Kalau mereka mau Kasih asetnya mereka Beberapa pemain muda mereka Untuk tuker dengan Bradley Bill Menurut gue sih Akan menguntungkan banget Untuk Denver Nuggets Jadi mereka akan punya Michael Sorry Michael Porter Jr. Jamal Murray Nikola Jokic Itu 3 pemain yang bisa jadi Cornerstone-nya Dan Denver Nuggets ke depannya Lalu ditambahkan Bradley Bill Waduh langsung bisa jadi Contender sih menurut gue Nanti di Western Conference So Kita tunggu aja Bagaimana Bradley Bill Karena Bradley Bill Pasti bosen juga kali Kalahmu di Washington Wizard Gak menang-menang Apalagi Si John Wall juga Waduh Makin lama Kayak waktu itu Gak sembuh-sembuh juga gitu Cedera terus So ini menarik ditunggu Karena kita juga tahu Perpindahan pemain lah Di NBA Yang membuat kita Makin penasaran Oke sekarang kita pindah Ke berita lokal Gikit Sebenernya berita lokal Gak baik Cuma satu aja Gue mau ngomong Lufre ini Kayaknya tertarik banget Sama Muhammad Arigi Memang Udah beberapa kali Secara Apa ya Gue gak mau ngomong Secara frontal Tapi secara terang-terangan lah Mereka Nulis tentang Ketertarikannya Dengan Muhammad Arigi Tapi Muhammad Arigi ini Sekarang Sedang Fokus dengan kuliahnya Nanti dia kayaknya Kalau abis udah selesai kuliahnya Dia baru akan Memikirkan masa depannya Di basket Apakah dia akan menjadi pro Atau tidak Tapi memang Arigi ini Kalau selama kalian nonton Pick up game gue Dia sih nembaknya Luar biasa sih menurut gue Ini kalau dia lanjut basket Salah satu calon shooter Salah satu calon shooter Masa depan Indonesia So hopefully kita doain aja Arigi mau meneruskan Karirnya di basket juga Karena menurut gue talentanya dia Salah satu yang Bagus juga Apalagi dia juga pernah dipanggil Ke tim nasional senior Dan juga sempat Menjadi bagian Indonesia Menjadi bagian Dari Indonesia Warriors juga So guys itu aja sih Video gue time out hari ini Seperti biasa guys Thank you banget Yang udah selalu support Dan selalu like dan comment And guys jangan lupa ya Bagi yang belum subscribe Please subscribe Tekan dulu tombol subscribe Subscribe itu gratis Kalau kata orang-orang di Youtube ya So guys itu aja videonya So thank you very much And I'll see you guys next video Peace